Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mereview dan mengulas buku saya yang berjudul Pangeran Cilik Buku ini ditulis secara langsung oleh seorang penulis buku asal Perancis yang bernama Antoine Mario Roger Buku ini merupakan terbitannya yang ke-17 Buku ini telah diterjemahkan dalam 230 bahasa asing termasuk bahasa kita bahasa Indonesia Buku ini penerbitnya yaitu adalah PT Gramedia Pustaka Utama dan diterbitkan di Jakarta Selatan Tanggal 20 Juni 2020 di Jalan Palameran Barat Kemudian buku ini memiliki tebal yaitu sekitar 20 cm Dan juga memiliki 120 halaman yang terdapat dalam buku ini Buku ini adalah buku jenis novel Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang hidup bersama seorang temannya Yang bernama Pangeran Cilik Buku ini memang luar biasa Karena ceritanya seolah-olah anak-anak Tapi dinikmati dan direnungkan juga oleh orang dewasa Yang mengisahkan tentang seorang anak Yang mengamati dunia dengan mata yang naif dan lugu Saya sangat tertarik akan buku ini Karena bahasanya yang sangat membuat saya semakin penasaran Seperti bahasa tiba-tiba dan lain sebagainya Itu membuat saya semakin menyukai buku ini Walaupun saya tidak mengarangnya secara langsung Dan dikarang langsung oleh Antoine Mario Roger Namun saya sangat menyukai buku ini Terdapat kata-kata yang sangat menarik Dan juga terdapat kata-kata yang mencakup Seperti kata-kata yang membuat seseorang seolah-olah semakin penasaran Akan cerita buku ini Seperti misalnya hal yang membuat saya penasaran itu Pada cerita Begitulah aku hidup sendirian Tanpa seorang pun Teman yang benar-benar dapat kuajak bicara Sampai saat pesawat terbangku mogok Di tengah gurun sahara 6 tahun yang lalu Tiba-tiba Aku terbangun oleh suatu suara Lembut dan ganjil katanya Tolong, tolong gambarkan aku seekor domba Apa? Gambarkan aku seekor domba Aku tersentak berdiri bagaikan di sambar petir Dan aku semakin penasaran Dan aku semakin tidak yakin Apakah anak ini benar-benar datang secara tiba-tiba Itulah contoh kata-kata yang membuat seseorang semakin penasaran Termasuk saya pribadi yang membaca buku ini Yang membuat saya seolah-olah semakin penasaran Apa cerita selanjutnya dan apa tentang Anak tersebut Dan siapa pangeran cilik tersebut Kelebihan yang dimiliki buku ini adalah Terdapat banyaknya pengajaran dan kebaikan yang bisa kita ambil Seperti misalnya seorang anak kecil yang sudah bisa hidup mandiri Hidup sendiri walaupun tidak ada temannya Namun ia didampingi oleh teman yang datang Yang bernama pangeran cilik Kekurangan buku ini yaitu adalah Terletak pada gambar yang berada di dalam cerita Seperti misalnya seperti ini Gambar yang ada di dalam buku seperti ini Menurut saya kurang begitu menarik Dan warnanya terlalu gelap Atau kurang terlalu terang Misalnya seperti ini warnanya hanya abu-abu saja Tidak ada benda-benda atau gambar yang berwarna Komentar saya akan buku ini adalah Buku ini sudah diterjemahkan dengan bahasa yang sangat mudah saya pahami Serta memiliki bahasa yang membuat saya seolah-olah semakin penasaran Akan cerita buku ini Dan saya secara pribadi sangat menyukai buku tersebut Walaupun saya tidak menerbitkannya Kemudian saya sangat merekomendasikan seharusnya buku ini dibuat lebih menarik Agar pembaca lebih senang dan rajin membaca buku ini Dibuat lebih menarik dalam arti kata Gambar yang berada di dalam ini harus dibuat bisa lebih menarik lagi Dan lebih berwarna serta lebih dinamis lagi ceritanya Terima kasih Begitulah ulasan saya akan buku saya ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih